Hai Flavis, ketemu lagi dengan Raku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal goreng udang yang enak banget Pertama-tama disini kita akan siapkan dulu udangnya Cari udangnya yang masih seger Flavis Biar nanti rasanya itu enak, gurih dan juga masih ada manis-manisnya Nah ini udangnya, aku buang bagian kepalanya aja Jadi kulitnya gak aku buang Tapi kalau misalnya nanti Flavis Gak mau ada kulitnya ya gak apa-apa, dibuang aja Kalau sudah, ini mau kita cuci lagi sampai benar-benar bersih Nah sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya Ini kita pakai petai, rasanya itu kalau sambal goreng Kalau gak ada petainya itu kurang enak ya Sekarang kita siapkan untuk gumbu halusnya Disini ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih Dan tambahkan lagi sedikit air supaya lebih bantang untuk menghaluskannya Kalau sudah halus, disini kita sisihkan Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak Kita goreng dulu udangnya Kenapa harus digoreng dulu? Jadi nanti pada saat dicemplungin ke dalam bumbu yang sudah enak banget itu gak basah lagi Seperti ini aja Flavis, ini sudah matang Ini kita sisihkan dulu Sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan Nah bikin bumbu yang ini penting Flavis Jadi apinya dikecil aja Kita akan masak Sampai nanti bumbunya benar-benar wangi Dan juga tanak Makanya apinya harus kecil aja Biar nanti gak cepat gosong Kita akan tambahkan juga Ada gula, garam Dan juga ada penyedap rasa Kita akan masak lagi Pokoknya kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar tanak dan enak banget Flavis Kalau misalnya sudah enak banget bumbunya baru kita cemplungin udangnya Dan juga peteknya Nah kenapa tadi udangnya disegoreng dulu Jadi biar dimasukin ke dalam bumbunya itu udangnya itu udah gak basah lagi Nah ini masaknya udah gak usah lama-lama kita aduk-aduk lagi sebentar Biar nanti peteknya juga Pada saat kita maam itu masih kemeletus Seperti ini cia Flavis Ini sudah mateng Aromanya wangi banget Warnanya juga cantik banget Wish Mumpung masih anget-anget kayak gini Kita akan langsung sajikan di meja makan Ini cocok banget Untuk lauk Pakai nasi anget ya enak banget Nasi putih ataupun nasi merah Kalau misalnya pas hari-hari raya itu kan biasanya juga Ada sambal goreng udang Sambal goreng ati Opor Wah rasanya komplit banget Untuk resep-resep lainnya Seperti opor Sambal goreng ati Sambal goreng krece Nanti aku share di deskripsi box Terima kasih banyak ya Sudah menonton video selanjutnya Selanjutnya Dadah